Al-imam Nawawi mengatakan Jadi kalau ada orang baru masuk Islam Masuk sebelum waktu sholat Nggak mungkin belajar fatihah kan dalam waktu yang singkat Maka ajarkanlah kalimat yang mudah Dari kalimat uttayibah Di antaranya Baca Alhamdulillah Diukur banyaknya Alhamdulillah Dengan Bacaan surat Al-Fatihah Misal baca Alhamdul 30 kali Nah itu setara dengan Fatihah Sudah cukup segitu Maka apabila orang tersebut tidak pandai Tidak bisa Sedikitpun dari Al-Quran Dari surat Al-Fatihah Alhamdulillah Dan sebagainya Maka Maka dia boleh membaca zikir-zikir Bakat tasbih seperti kalimat subhanallah Ya subhanallah 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 Tidak bisa sedikitpun dari zikir-zikir Sudah baca Al-Fatihah Al-Fatihah Baca Al-Fatihah Al-Fatihah Kalau surat Al-Fatihah dibaca 1 menit Maka orang itu Diam selama Satu menit Jadi begitu hadirin Allah memudahkan Dalam Qaida Fiki Al-Hukmu Iza Qaida Sa'ad Hukum Kalau seandainya Sempit Maka jadi luas Orang sholat Harusnya diri Tapi kalau gak bisa Duduk Kalau gak bisa duduk Berbaring Kalau gak bisa berbaring juga Udah gak bisa gerakan sama sekali Bil isyaro Gak bisa juga dengan isyarat Bil gulub Dengan hati Li'annallaha Yanzur Ila Kulubina Karena yang Allah lihat Hati kita Makanya nih Kita jangan putus asa ya Menyambung daripada Khutbah kita Jangan pernah kita putus asa Dari rahmat Allah Karena yang Allah lihat Itu hati Ada orang Kagak ngapa-ngapain Amalnya sedikit Tapi Allah kasih Pahala yang besar Karena apa? Karena hati Bahkan pemaksiat Pereman Bisa jadi di akhir hayat Nihusul khotimah Karena hati Bisa jadi orang yang rajin Ibadah Yang to'at Yang pakai-pakaian Ahlu to'at Tapi berujung Sul khotimah Karena hati Dan yang Allah munculkan Nanti di akhir hayat Seseorang adalah Api yang di dalam hatinya Ya Naam Watu jizi'uhu Solatuhu Dan sah Solatnya Walaupun dengan Diam saja tadi In lam yakun Farratu Fit ta'alumi Ya Wa inkana Farratu Fit ta'alumi Wajabatil I'adah Ya Wa'alakul Litaqdirin Mata tamakana Mina ta'alumi Wajab Alehi ta'alumu Al-Fatiha Nah Jadi kalau ada orang Ya udah mencoba Untuk belajar Tapi gak bisa juga Nah dimaklum Tapi kalau ada orang Gak mau belajar sama sekali Gak mau ngaji sama sekali Maka kesalahannya Tidak dihitung Sebagai kemakluman Ya Makanya Sebagian guru-guru kita Ngajarin Kalau jadi imam Kalau bisa Tetap ngaji Quran Kenapa orang yang ngaji Quran Selama dia masih ngaji Quran Maka kesalahannya dimaklumin Masih belajar Masih gak Masih ngaji Mata tamakan Maka manakala Seseorang itu Mampu untuk Belajar Wajab Alehi Wajib atasnya Ta'alumu Al-Fatiha Mempelajari Surat Al-Fatiha Amma idhaka Nayuhsinul Fatihah Bil'ajamiyah Ada pun Kalau ada orang Bisa baca Fatihah Bagus Tapi bukan Bahasa Arab Walayuhsinuh Bil'arabiyyah Dan tidak Bagus Dalam bahasa Arab Fala Yajuzulahu Kira'atuh Bil'ajamiyah Maka tidak boleh Orang itu Baca Fatihah Dengan bahasa Selain Arab Jadi ada orang Kalau bahasa Indonesia Dipaham Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Dibisa Dibisa Begitu Fala Yajuz Tidak Boleh Walaupun Bagus Bel Hua Ajis Akan Tetapi Dia Dianggap Ajis Lemah Untuk Membaca Fatihah Dimaklumi Ini dia Jadi Al-Solat Itu Tidak Boleh Ada Sedikitpun Bahasa Selain Bahasa Arab Makanya Kalau ada orang Ketika Solat Memohon Kepada Allah Dalam Sujudnya Dengan Bahasa Indonesia Batolat Solatuhu Batal Solatnya Terus Bagaimana Kalau dia Mau doa Cukup Bilkulub Cukup Di dalam Hati Allah Maka Cukup Dia Mengganti Dengan Apa Yang Kami Sebutkan Sebelumnya Nah Itu Kayaknya Kemarin Udah Faslun Summa Ba'dal Fatihah Kita Summa Ba'dal Fatihah Kemudian Setelah Membaca Fatihah Yakra'u Suratan Maka Disunnahkan Membaca Satu Surat Atau Ba'da Suratin Atau Sebahagian Surat Wazalika Sunnatun Yang demikian Itu Sunnah Jadi Baca Satu Surat Atau Sebagian Surat Kalau Seandainya Orang Tersebut Tidak Baca Daripada Surat Itu Setelah Fatihah Tadi Maka Sah Solat Wala Yasjudul Sahwi Tapi Tidak Sujud Sahwi Jadi Hadirin Rahimahkumullah Ada Dalam Solat Itu Sunnah Yang Kalau Kita Kerjakan Eh Kalau Kita Tinggalkan Menjadi Makro Apa Contohnya Yang Kita Tinggalkan Menjadi Makro Membaca Takbir Intikol Ini Kalau Kita Tinggalin Makro Hukum Apalagi Sunnah Yang Kalau Kita Tinggal Makro Termasuk Ini Membaca Surat Ada Pun Meninggalkan Sunnah Yang Tidak Makro Contoh Gerakan Kalau Gerakan Tidak Makro Orang Begini Atau Tidak Sesuai Tidak Jadi Makro Tapi Kalau Sunnah Sunnah Yang Dalam Bacaan Itu Kalau Ditinggalkan Menjadi Makro Terima disunnahkan membaca surat ya wala yustahabu dan tidak disunnahkan kiro atusurah fisolatil jenazah tidak disunnahkan membaca surat dalam sholat jenazah jadi kalau dalam sholat jenazah itu tidak dianjurkan baca surat setelah Fatihah nggak usah pakai surat udah Fatihah doang ala sahil wajah ini menurut dua ya salah satu dari dua sudut pandang ya ulama jadi mengatakan pakai ada yang mengatakan enggak tapi yang lebih kuat mengatakan tidak pakai kenapa lian naham abniyatun alat takfifi karena sholat jenazah itu terbangun atas keringanan jadi kalau kita sholat jenazah itu dasarnya ringan kenapa ringan biar cepat kenapa cepat biar segera itu jenazah diletakkan di dalam go-goboy ya jadi ada sholat memang yang yang disunnahkan cepat apa sholat yang disunnahkan cepat kobliya subuh ya kobliya subuh itu mabniyatun alat takfir ya jadi subuh sholat kobliyanya itu jangan panjang-panjang justru pendek-pendek kenapa biar panjang wiridnya tuh kalau subuh nah kalau kita baca wirid yang paling panjang wirid subuh sebelum subuh udah wirid pas azan selesai azan sholat langsung wirid lagi sampai komat tuh jadi kalau kita pengen dapat sunnahnya ya kobliya subuh dua dengan rok ateini khofifatain apalagi sholat yang disunnahkan yang ringan-ringan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika imam ketika khotib sudah naik mim itu disunnahkan ringan nah termasuk ini yang ketiga ya sholat apa sholat jenazah itu dianjurkannya tidak panjang-panjang tuh ya summa huwa bilkhiyar insya'a qoro'a suratan wa insya'a qoro'a ba'da suratin kemudian buat orang yang sholat tadi bilkhiyar boleh memilih insya'a jika dia kehendaki koro'a suratan boleh baca sesurat full nah wa insya'a qoro'a ba'da suratin kalau dimau juga boleh baca setengah surat setengah ya boleh full boleh setengah tuh ya wa suratul qasiratu afdol min qodriha minatawilah dan surat yang pendek kalau dibaca tuh lebih abdul ya daripada surat panjang cuman setengah surat pendek utuh alhaqumut utuh wal asri tiga ayat utuh lebih abdul dibaca daripada apa albaqoroh cuman setengah albaqoroh banyak-panjang tapi Ami yang utuh lebih abdul yang utuh hadirin ya Kenapa karena kadang-kadang orang kalau baca ayat yang panjang-panjang belum sampai selesai maknanya udah berhenti itu yang bahaya itu ya makanya guru-guru kita kalau baca Qur'an dulu kalau baca wala asri wala asri innal iya sana lafi khusrin illa berhentinya di illa kenapa di illa karena artinya demi masa sungguh manusia dalam kerugian Oh berhenti sampai situ sodakallahul azim berarti yang merugi siapa ya Nabi Muhammad rugi Nabi Ibrahim rugi semua ulama awliya rugi semua manusia dalam geruh maka diputus sampai kalimat illa semua manusia dalam kerugian kecuali kecuali berarti memang dipengen rusin nih gitu kalaupun dicabut nyawanya udah bilang kecuali ini yang disebut dengan merusak makna makanya enggak boleh kita wakuf di sembarang tempat ya ada namanya ilmu dalam ilmu Quran al-wakfual ibtidah ilmu tentang wakuf dan cara memulai bacaan dimana kita berhenti dan dimana kita mesti mulai karena kadang ada satu ayat yang kalau kita baca berhenti di situ jadi salah maknanya ya itu namanya al-wakfual ibtidah tuh nah ini ya jadi sebagian guru-guru kita ya ya itu termasuk imam haddad yang membuat satu list tuh kalau sholat sehari-hari itu ya nggak jauh-jauh dari yus am sama tuh ya terus bagaimana Ustadz kalau orang ada sholat magrib isya baca justus yang lain just 23 just 24 atau al-baqoro tafadda silahkan ya kita enggak menyalahkan enggak cuman ya kita sudah tahu tuh yang namanya sholat magrib ring ringan ringkas tuh ya kalau bahasa katanya sholat magrib al-haqumut kebawah dan sampai anas ya Ustadz kalau saya mau baca al-mursalat fadol cuman al-mursalatnya seukuran al-haqumut mau baca al-haqiyah silahkan cuman seukuran wal-hasri gitu jadi dipotong pendek aja nggak masalah itu tetap sunnah cuman tidak lebih afdol dari yang membaca satu surat pendek jadi kalau ada orang baca surat Quran yang lain yang panjang-panjang amin yang pendek yang dua-duanya sunnah cuman yang pendek yang lebih afdol kenapa sempurna maknanya jangan disalahin hadirin ya ntar ada imam baca al-baqoro wah ini dia nih kurang afdol nih oke itu kurang afdol jangan hadirin biarin nggak apa-apa ya mungkin dia mau murajah kali ini sholat cuman kalau udah mentok jangan pakai maksai itu ya sama ada juga hadirin penting buat jamaah kita nih dalam sholat ya itu posisi ini belakang imam ini kalau bisa diisi amin yang hafal Quran kalau enggak yang hafal Qur'annya banyak kenapa di belakang ini hafal Qur'annya banyak buat mengeluarkan imam kalau imam lupa di diingetin cuman juga jangan terburu-buru ngingetin imam karena dalam mazhab syafi'i ngingetin imam tanpa niat zikir batal hadirin ya jadi kadang-kadang kita jadi imam nih ya gitu ya apa surat apa misalnya ya imam nih mau tahak nih abis minum aku asal tadi di belakang udah negor aja di belakang tuh udah tanbih aja jangan akhirnya ya jadi kadang-kadang ada orang tuh berhenti bukan pengen apa tuh bukan karena lupa bukan karena ada sesuatu hal yang lain nah maka yang yang paling berhak negor tuh yang belakangnya satu ya kenapa yang belakangnya karena ya kalau yang kejauhan kayaknya ngerang yang kedua kenapa yang di belakangnya ini memang orang kepercayaan di belakang ini soalnya pernah kejadian ada orang sholat ya baca yang negor salah ya jelas ya kan banyak tuh ayat-ayat yang kalau kita baca keder gitu ya termasuk gitu ya illalladzina amanu wa amilu salihati falahum ajrun gairu mamnun wama yukadzibu kabadu biddin alaysallahu biahkamil hakimin nah itu ya jadi ya demikian jadi ada sholat yang memang itu mabni ala ala apa ala takfif ada yang mabni ala tatwil ya wa yustahab budan disunnahkan ayak ru'as surah membaca surat setelah fatihah ala tartibil mushab sesuai urutan mushab tuh jadi kalau kita baca alha kumut rokat pertama rokat kedua wal asri rokat pertama ya wailul rokat kedua apa alam alam taro rokat pertama betul alha kumut rokat kedua ya apa namanya alam taro kayak alam taro apa alam taro apa alam taro apa alam taro apa alam taro cuman tidak sun sunnah makanya itu kalau ada orang rokat pertama dia baca tu bismillahirrahmanirrahim walau dholin amin bismillahirrahmanirrahim kulau bi rabbinna sudah anas aja nih dia baca rokat pertama rokat baca doa quran ya rokat keduanya apa rokat keduanya alif lamin tuh ya kalau orang yang sering ikut sholat traweh hatam quran itu hatam traweh dipasti tahu tuh ya ulama habaib kalau sholat habis baca anas enggak anas langsung al bakoro fatihah bakoro ya sampai apa wa ula ikahumul muflihun kenapa ditanya kok sampai al bakoro biar ngelanjutin lagi biar apa ngelanjutin kalau udah anas titik sodakallah tutup quran udah besok nggak dibaca lagi tapi kalau kita nyambung sampai al bakoro minimal lima ayat itu besok lanjut lanjut lagi itu fayaqra'u fithaniyati surata ya suratan ba'da suratil ula dan membaca itu orang yang sholat pada rokat kedua du surat setelah surat yang pertama watakunu taliha dan surat surat itu merupakan surat lanjutannya ya jadi kalau bisa lanjutannya makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiallahu anhu pernah membaca ketika sholat subuh bacanya apa ya alam taro sama li'ilah alam taro sama apa li'ilah karena urutannya setelah tuh paling afdolnya begitu ya kalau seandainya tidak mengikuti aturan ini enggak rutan jazah boleh tuh ya pernah kemarin ada jamaah protes Ustadz disini ada imam trawe Ustadz habis alhaqumut langsung wailul gitu kalau lengkap tuh atau nggak habis alhaqumut biar roka'a roh sholat yang kedua baca alam taro kan lengkap itu nggak boleh jadi pentingnya kita belajar biar ilmu tuh nggak gampang nyalain orang gitu mana yang wajib yang menjadi rukun mana yang sekedar sunnah gitu maaf contoh pernah kejadian begini ada imam anak muda mahasiswa sholat nggak pakai peci hadirin Allahu akbar emang hafiz quran suaranya bagus cuman nggak pakai apa tuh peci selesai assalamualaikum warahmatullah pengurus langsung ambil mic para hadirin rahimakumullah kalau bisa jadi imam jangan jangan nggak pakai peci begitu imamnya malu gitu padahal pakai peci hukumnya apa ya nggak boleh nggak pakai celahnya begitu hadirin selama masih pakai nggak pakai peci nggak apa-apa yang penting pakai celah nak rapi tutup aurat kan begitu cuman besok diingetin afwane mohon maaf kalau mau imam di ala bro pakai peci itu kalau bro pakai jubah biar katanya hadim gitu ya nah was sunnatu yang sunnah antakuna suratu ba'dal fatihah ya dan yang sunnah antakuna surah ya dibacanya atau adanya surat tersebut setelah fatihah kalau ada orang baca surat sebelum fatihah maka tidak dianggap baca surat nah jadi kasusnya begini pernah kejadian hadirin imam sholat nih rokat kedua ya mungkin nggak tahu apa nggak tahu bengong gitu hadirin ya Allah aku akbar bismillahirrahmanirrahim ku la'udhu birabbin nasi manikin nasi ya malah langsung tanbih subhanallah subhanallah gitu imam nggak nggak salah aneh apa ini diterusin aja alladhi waswi sufi sudurin nasi subhanallah subhanallah masih belum menghadirin ada yang kesal belakang al-fatihah disuruh bati baca bah fatihah boleh nggak boleh langsung dibaca fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim selesai sholat sebulan nggak nomor di masjid mal padahal ngapain malu namanya manusia jadi imam salah kelupaan rokaat dia nggak apa-apa ya kemarin kita cerita Rasulullah suatu hari sholat subuh hadirin udah diri di tempat imam udah dimihrob tiba-tiba ingat Rasulullah wah aneh belum mandi wajib Rasul pulang pulang mandi wajib rapi rambutnya basah sholat lagi ditanya sama sahabat setelah saya sholat ya Rasulullah kenapa engkau tadi belum mulai sholat udah pulang aja apa kata baginda Rasul tadi saya lupa saya belum mandi wajib pelajaran nggak buat kita ya pelajaran besok kalau ada imam begitu nah kita tungguin mandi malah pulang balik-balik basah emang habis mandi jangan duduk di kipas angin bawa gini bulesan gitu ditungguin sama jamaah itu hadirin itu ya se ekstrim itu loh luar biasa terbaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya jadi jangan-jangan kita ya malu kalau jadi imam salah namanya manu manusia ya pernah ya saya suatu kali waktu lupa wudhu hadirin ya udah rokat kedua lupa apa tuh wudhu mundur jangan gengsi wah salah nih biarin nggak apa-apa ya jangan mundur takut di kt orang gitu dia nggak mundur digiem disitu udah sholat dan selesai salam dosa nggak boleh jadi kalau kita yang merasa wudhu kita sudah batal tinggal dan mundur biar nanti yang belakang mah maju atau nggak perlu maju cukup maju dikit selesai gitu nah kalau ada orang baca fatihah sebelumnya baca surat maka surat yang pertama tidak dianggap baca lagi jadi orang tadi tuh bacaan nas terus dibaca fatihah ini belum belum aci kalau bahasa kita berarti baca lagi su surat ya gitu wa'alam anna mazakarnahu minastihbabi suratihi walil imam wal munfaridi wal makmum ketahuilah bahwasannya apa yang kami sebutkan daripada kesunahan membaca surat setelah fatihah itu berlaku untuk imam orang sendiri dan makmum ya jadi imam orang sendiri dan makmum tuh tapi makmumnya apa fima yusir rubihil imam kalau si ya imam itu bacanya sir jadi kalau imam baca jahar si makmum tidak boleh baca surat sholat jahar boleh gak? boleh kenapa? sir asar sir boleh baca surat habis baca fatihah terbengongan ya mendingan baca surat yang lain ya tapi kalau sholat maghrib, sholat isa, sholat sembuh si makmum tidak boleh baca surat selain suratul fatihah ada pun pada sholat yang jahar imam disitu ya makmum maka tidak boleh si makmum menambahkan lebih dari fatihah jika si makmum dengar bacaan imam maka tidak perlu menambahkan surat lagi cukup fatihah saja kalau gak dengar ya apa itu atau dia itu mendengar cuman apa cuman pelan suaranya dia gak paham apa yang dibaca imam maka disunnahkan bagi orang yang sholat itu membaca surat menurut kaul asah nah tapi ini tapi disyaratkan tidak ganggu orang lain jadi kalau kita sholat nih bacanya lirik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim nah begitu gak ganggu tuh saya angkat aja mikir ya Bismillahirrahmanirrahim kedengeran gak tapi kalau saya kencengin nih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim nah itu agak kedengeran tuh ya makanya kalau kita sholat coba-coba aja kita tanya sama temen kita tadi aneh baca kedengeran gak kalau sebelah kanan kita masih kedengeran masih maklum tapi kalau udah sampai ujung sab kedengeran nih ya imam kedengeran nah ini tuh ya itu bisa mengganggu konsentrasi orang lain tuh ya jadi kalau kita baca fatiha baca surat kalau bisa ya selirih mungkin kalau bisa tuh ya jelas hadirin faslon fasal selanjutnya as-sunnatu antakuna suratu fis subhi wa zuhri min tiwalil mufassal termasuk perkara yang sunnah kalau kita sholat subuh sholat zuhur baca suratnya surat tiwalil mufassal yaitu surat-surat yang panjang tapi terpisah bisa tuh ya ini tiwalil mufassal tuh ya itu bacaannya panjang cuman terpisah ya wafil asri wal isya ban pada surat ashar dan isya min awsatil mufassal surat-surat yang pisah-pisah cuman sedang tuh wafil maghribi dan pada surat maghrib min kisoril mufassal disunnahkan membaca surat pendek yang terpisah-pisah nah bagaimana tuh maksudnya tiwal awsat dengan kisor ada yang mengatakan tiwal mufassal itu surat hujurat sampai an-nabak ya surat al hujurat sampai an-nabak itu tiwal tiwal al mufassal al hujurat sampai an-nabak memang panjang sholat yuhur itu ya setelah sholat subuh panjang ya bahkan dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat ketika datang ke jemaah ke masjid nabawi itu sahabat ziarah dulu kebaki ya doain orang yang meninggal baca quran disitu balik masih sholat juhur ya karena panjangnya bacaan sholat juhur itu wakilat yang mengatakan 200 ayat berarti sukurannya betul suratul bahak nah sampai suatu hari ya sedina muas karena ngikutin nabi sholat juhur di kampungnya beliau di tempatnya beliau beliau sholat juhurnya baca al-gakuroh kenapa ngikutin nabi nabi aja panjang eh ternyata ada yang protes ya muas sholat ente kepanjangan ini orang pada kerja semua kata muas ente orang munafik ente gak demen sholat panjang panjang gitu lantas itu omongan dilaporkan kepada rasul ya rasulullah maksud saya dikata munafik sama muas emang kenapa ya muas sholatnya panjang saya bilang aja ya sholat jangan panjang panjang gitu eh saya dikata munafik serina rasul marah rasul marah rasul katakan kepada serina muas ya muas apakah kau akan bikin fitnah diantara orang tuh serina muas bermakmum dengan nabi jelas nabi panjang kenapa makmumnya sahabat yang kibar tapi muas bin jabal di kampung jamaahnya gak sama dengan jamaah rasulullah tuh ya jadi kalau misal contoh ya ada santri-santri disini yang belajar sama saya ya teman-teman belajar sama saya kitab-kitab yang tinggi jangan disamain sama di kampung ya teman-teman ngaji sama saya tiap pagi ngaji apa ihya ulu middin sepuluh jilid kitab yang baru tuh ntar pulang ke kampung jangan buka ihya dulu ya buka yang kecil-kecil ahlak lilbani tuh ya buka yang tipis-tipis ayuhal walat karena kemampuan orang kampung beda sama orangnya disini tuh ya jadi jangan mentang-mentang kita hafiz Qur'an imamin di alabur bacanya al-baqoroh cukup kita baca apa tuh al-hakumut al-baqoroh artinya apa sapi al-fil artinya apa gajah gajah itu baca al-fil aja tuh kemudian ya fa'inkana imaman kalau seandainya itu orang jadi imam khuffa fa'anzalik hendaknya ia meringankan surat-surat tersebut illa kecuali an ya'lama annal makmumina dia tahu tuh makmumnya itu yuathiruna tatuil seneng ame yang panjang-panjang tuh ya jadi kalau mau jadi imam di alabur tanya jamaah dulu jamaah jamaah ini sholat maghrib boleh gak bacanya an nabak oh iya silahkan ustad nah baca an nabak ustad jamaah ini boleh gak sholat yuhar bacanya al-baqoroh oh silahkan ustad pas selesai salam kosong belakang rumah ditipu ustadnya tuh ya kenapa imam yang tidak diridoi jamaah hukumnya makro hadirin ya jadi orang yang jadi imam ya kemudian imam itu orang gak seneng itu hukumnya makro sholatnya gak sempurna makanya yang paling bagus jadi imam adalah yang jamaah ridho tuh ya dia jadi imam jamaah ridho makanya kalau kita pengen jadi imam usahakan dipilih bukan memilih diri sen diri ya aneh kan aneh kan alumni tebu ireng aneh kan alumni sekolah hafiz ini pantes dong jadi imam eh gak gitu ya orang yang jadi imam bukan hanya sekedar apa alim tapi disenengin diridoin jamaah ya ada orang pulang nyantren baru pulang nyantren ketemu orang oh gak salaman maunya dia disalamin tangannya ngerasa apa oh aneh ilmunya banyak lah ini belajarnya belum kelar belum makan bangku pesantren namanya ya kalau orang bener-bener belajar ibarat padi makin berisi makin apa makin tunduk tuh ya bukan berarti kemana-mana nunduk nyari duit bukan artinya orangnya tawa tawaduk ngeliat orang lebih tua dihormati dijaga adab tuh dan sebagainya tuh iya namanya zaman hadir ini ya tuh saya barusan eh kemarin karena pulang dari khutbah saya jalan-jalan ke hari-hari tuh ya gak pake cakep gak belanja sama istri ada anak muda saya lagi bawa troli nih emang jalannya sempit dia mau lewat buruk-buruk ngomong misi main dorong aja troli gitu ya astagfirullah kan emang jalan sempit nih emang muat troli doang orang gak muat dia pengen jalan tuh pengen ngelewatin saya misi kayak misi pak misi gitu kagak kagak misi-misi dorong aja trolinya saya mundur kan gitu ya Allahuakbar dimana adabnya nih oh mungkin ini orang tidak bisa bicara bicara agak gagu kan bisa pake isyarat bener gak? bisa gak begitu? ganti pemain tuh bisa pake isyarat mohon maaf gitu lah ini kagak mendorong aja bu troli waduh 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 tuh gara-gara gak belajar ad ya sama nih juga saya pesan buat para santri sama anak saya kalau bisa jangan dicium tangannya wah itu kan adab ustad menghormati anak guru sama juga menghormati guru liana ibni ustad ustad karena anak guru-guru iya yang dicium tangannya lama-lama ketemu orang semua dicium tangannya sampai kebiasaan itu berlaku ya gara-gara santri saya cium tangan anak saya sampai kalau selama nama saya saya dinginin tangan tangannya begitu Allah Akbar salah hadirin emang bener adab amin anak guru itu bagus penting cuman gara-gara kita terlalu adab sama anaknya guru anaknya guru kebablasan minjem duit santri gurunya minjem duit santri bapak bapaknya satu jam ya pulus-pulus karena anak guru yang minta aneh kasih dah yaaah namanya ngerusak anak guru yaaah ajarkan adab ajarkan khidmah sebagaimana kita belajar nanti ketika mereka sudah besar barulah muncul penghormatan begitu hadirin makanya afwan nih kita kalau sayang ame haba'i pun sama banyak anak-anak haba'ib gak terdiri kenapa ya karena kita saking hormatnya mahaba'ib yaa dateng tuh pocak kita kasih duit besok lagi kita kasih duit lagi lama-lama kebiasaan gak dikasih duit gak biasa nyari duit yaa jadi cara kita untuk mengajarkan adab sama anak kita ya begitu diantaranya tadi ini saya pesan buat para satri-satri saya itu ya jadi kalau adek anak saya begitu ya ajarkan cium tangan orang ya ajarkan menghormati orang lain memang betul sifat ta'zim yang timbul dari kita gak salah tapi itu malah mudurat buat anak-anak saya ya jadi kalau kita menghormati anak guru ya sekedarnya aja itu ya tapi kalau anak guru lain silahkan tapi kalau anak saya jangan nih tolong ya itu 6 wa sunnah an yak ra'afi rok'atil ula dan sunnah baca pada rok'at pertama min sholati subhi pada sholat subuh yaumal jum'ati pada hari jum'at surat ta'alif lam tanzil baca surat alif lam tanzil surat sajadah wa fissaniyah pada rok'at kedua hal ata'alal in insan wa yak ra'uha bika malihima dibaca sempurna Allah ya disini pernah ngamalin disini ya surat sajadah lumayan sih panjang ya sekali-kali boleh dah ya cobain coba cobain kasih tau jamah-jamah ini siap-siap nih ya ini kita pengen baca surat sajadah minimal nih kalau pengen ngejalan sunnahnya pertama cobain sajadah bagi dua udah kuat belum? udah kuat udah kuat sajadah ya diutuh dibaca rok'at pertama hal ata'al in insan setengah gitu boleh namanya tadrij ya tad tadrij ya berproses ada pun yang dikerjakan sebagian orang diringkas-ringkas tuh itu menyalahi sunnah ya yang afdal semua tuh gitu nah cuman kembali lagi tadi ya namanya fikih dakwah ya kita kalau berdawah kudu pakai tadrij step by step ya dulu kita ngaji gak pakai kitab sekarang pakai kitab tuh ini step by step harapan saya mudah-mudahan nanti yang dateng jamaah semua megang pakai lekar megang kitab bawa pulpet nyatet semua nah itu namanya step by step itu ngingetin kayak kita ngaji jaman dulu ya jaman dulu tuh jaman-jaman dulu itu kalau ngaji nih lekar panjang pasti lekar panjang tuh depannya isinya guru-guru megang kitab itu step by step namanya kita ngaji dulu gak bawa apa-apaan namanya cuma kuping doang gitu ya nah lama-lama bawa buku lama-lama beli kitab itu namanya tad tadrij makanya alhamdulillah ya kitab-kitab kalau kurang nanti dikabarin aja ya nanti kita masih ada lagi stok kitab ala adkarnya nah dan yang disunakan dalam sholat id dan sholat istisqa minta hujan firoqatilullah pada rokat pertama setelah fatiha adalah surat qaf rokat kedua surat iqtara batis sa'ah kalau dia mau juga dia bisa baca surat pertama adalah sabbihismarabigal a'la surat yang kedua apa hal ataka hadisul maka keduanya sunnah begitu pun wa sunnah disunakan ayak firoqatilullah pada rokat pertama sholat jumat surat al-jumu'ah dan rokat kedua surat al-munafikun wa insya'ah firoqatilullah kalau dia mau juga dia boleh baca surat sabbihismarabigal a'la bila khumma sunnah kedua-duanya sunnah waliyah dariliktisor ala ba'dis surah dan hati-hatilah jangan sampai ringkas dari sebagian surat ini fi hadihilmawadi artinya dibaca sempurna di semua tempat fa'in arodath takfif kalau dia berkehendak untuk baca ringan adroja kiro atahu min ghairi hazromah dia itu ya baca ya tanpa terburu-buru jadi kalau dia pengen baca nih apa sabbihis diringankan boleh baca dicepetin itu lebih ringkas tu daripada dipotong setengah mendingan dibaca cepet cuman tidak terburu-buru disunnah akan dibaca pada dua rokat sunnah fajar surat silahkan nanti cari suratnya ayat 136 itu alimuran ayat 64 insya'a kalau dimau juga boleh baca kuliah dan kul kulhu ini sholat sunnah tapi saya dapat ijazah nah itu dari guru kita suatu hari salah seorang muridnya ini ikut beliau umroh kiai hamid gak keliatan tidur seger mulu kalau bahasa kata tidur cuma sejam cuma seger ditanya kiai amalannya apa kata kiai amalannya kalau kobliya subuh baca dua alam alam nasyron sampai alam taruh jadi kalau kita pengen sehat badan kita man koru'a alam salim aminal alam siapa orang yang baca alam surat alam alam taruh alam nasyron maka selamat dari alam penyakit jadi kalau kita pengen mengamalkan silahkan baca alam nasyron dengan alam alam taruh itu disunnahkan memang iya tadi kembali lagi ini di luar logika kita sama kayak orang baca subhanallah 33 allahu akbar 34 sebelum tidur itu yang dibaca syedah fatimah itu sama orang yang kerjanya keras berat baca ini kuat insyaallah itu permintaan syedah fatimah kepada rasul pengen punya pembantu tapi rasul gak kasih rasul kasih wirid jadi kadang kalau orang kita gak bisa ngasih orang sesuatu benda barang atau apapun kasih amalan juga termasuk kasih ada orang gak bisa pengen bayar utang misalnya ustaz saya pengen bayar utang gak punya duit kita gak punya duit buat bantu nih udah kasih apa tuh amalan apa amalan bayar utang biar lunas utang surat alwa kia kalau mau cepat surat tanah sama surat BPKB itu cepat insyaallah gak lama itu insyaallah cepat itu cuma jualnya yang lama sama rokat sunnah sholat maghrib yaqobriyah bakdiahnya atau dua rokat sholat tawaf dan istiqoro pada pertamanya kuliah dan kuluhu ini surat gacoan kuliah kuluhu cuman memang kalau kita baca kuliah kuluhu itu memang kalau bisa kita mantepin karena pernah kejadian begitu orang kuyayyayal kafirun laburuma ta'budun walahantum walahana walahantum walahana walahantum walahana walahantum mulut akhirnya jamahnya lukum lukum baru dikuat lukum lukum waliyah ada pun masyuruhu masyuruhu istagnaina bisyuratiha antikriha walahua'alam semua yang kami sebut disini tadi tuh itu hadisnya soheh semua dan juga ada yang gak soheh tapi masyur yang kami gak perlu sebutkan lagi kemasyuran hadis-hadis tersebut walahua'alam intinya ya kalau kita pengen dicintai Allah ya sholat kita dicintai Allah bacalah surat yang dicintai Allah ada sahabat tuh sholatnya kulhu kulhu habis baca al-falak kulhu al-hamtara kulhu gitu sampai sahabat kok risih nih kok denger kulhu mulu nanya ke nabi ya nabi saya pengen nanya ada si fulan habis fatihah surat kulhu fatihah surat kulhu kenapa kulhu mulu apa kata nabi tanya dia isa luhu kenapa dia baca kulhu ditanya ya fulan kenapa antum kalau sholat baca kulhu mulu kata orang ini saya cinta dengan surat kulhu karena dalam surat kulhu itu terdapat sifat Allah disampaikan ke nabi ya nabi katanya di fulan baca kulhu mulu karena di dalamnya ada surat tentang sifat Allah dicinta dengan sifat Allah kul ya Allah katakan kepadanya Allah cinta dengan dia jadi kalau ada orang sholat baca kulhu mulu nah itu ya tanda orang itu cinta dengan Allah atau juga bisa jadi kagak apal kecuali kul kulhu pertama kulhu kedua kulhu ketiga kulhu entar takutnya jadi label ustad kulhu habis lapan sholat kulhu jadi kalau bisa hafalin juga yang lain itu ya wallahu a'lam biswab al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malikya middin iya kena wudhu iya kena setahidah syaratan mustaqib surat alladzina an'amta alaihim wa'ilil marbubi alaihim wa'lal ta'alin amin sebelum kita tutup mungkin ada yang ada yang mau nanya silahkan ya mungkin 1-2 pertanyaan selamat menikmati